Buat temen yang mungkin suka trading tetapi gak punya waktu atau kalian sibuk kerja Ini gue bisa saranin salah satu platform Bingbone yang berubah menjadi BingX saat ini Dan ini kalian bisa download juga di Playstore juga ada ya Kalian bisa download dari HP kalian Jadi disini enaknya itu kalian gak perlu ribet ya Kalian bisa trading sendiri itu nilai plus point Tetapi kalian bisa tinggal copy trade aja Jadi mereka ada sedia copy trade disini Dimana kita bisa lihat profil orang masing-masing nih temen Jadi kita gak perlu buka posisi sendiri Kita gak perlu membeli coin sendiri Tetapi kita bisa tinggal ngikutin orang doang Jadi orang buka trade apa nanti kita bakal keikutan Kalian juga bisa atur sendiri Kalian bisa lihat profil resiko mereka Mereka rata-rata max ruginya berapa Keuntungannya itu bisa sampai berapa Rata-rata sebulan itu bisa mencapai profit berapa Ini kalian bisa pilih semuanya sendiri Dan ini gue rekomendasi banget Buat kalian yang mungkin lagi sibuk atau mungkin gak ada pengalaman di bidang trading Ini semua juga gratis ya disediakan oleh platform BingX sendiri Dan kita gak perlu bayar fee apapun temen Jadi ya saran dari gue yang pertama Mungkin kalian bisa filter melalui follower Karena pasti kalau misalkan banyak yang ikut rata-rata Udah banyak yang untung dari nih orang juga Dan nih orang kemungkinan besar memiliki profit konsisten Makanya followernya bisa sampai ribuan Jadi itu aja temen secara gimana memilih copy trader yang baik temen ya Jadi yang gak perlu ribet trading sama sekali Kalian tetap bisa atur waktu kalian Gak perlu ikut sinyal-sinyal segala Semuanya kalau misalkan kalian buka posisi Semuanya nanti akan langsung otomatis terbuka juga disini temen Ini gue sangat rekomendasiin WD-nya cepat, gampang, fee-nya juga rendah Kalian bisa langsung download melalui playstore Kalian bisa daftar langsung linknya ada di deskripsi di bawah Buat kalian yang gak pengen ketinggalan update juga Mengenai trading dan investasi cryptocurrency Kalau misalkan gue lagi gak kesampean bikin video youtube Mungkin gue akan update di telegram group ini Untuk link joinnya ada di deskripsi di bawah Ternyata apa yang gue bilang kemarin terjadi temen ya Dimana gue udah bilang bahwa Kemungkinan besar bitcoin bakalan retest lagi Kembali ke area yang gue arsir berwarna merah ini Sebagai salah satu titik level support terkuat disini ya Level di antara 49 ribu awal Sampai 48 ribu Bahkan kita sudah break di bawah level tersebut temen Ini hanya dalam beberapa jam doang Jadi gue udah bilang bahwa Salah satu support terkuat untuk bitcoin Untuk tetap bisa ngehold temen Ini ada di garis merah ini nih Yang ada di Bollinger Band ini ya Ini garis merah yang tipis yang satu ini Kalian bisa lihat Ini menjadi salah satu titik support terkuat Dimana kita akhirnya sudah break ke bawah disini ya Terakhir kali temen Setelah sepanjang downtrend di bulan Mei Kita break ke bawah seperti ini temen Break ke bawah dari garis merah di Bollinger Band ini Kalian bisa lihat langsung terjadi crash bruntun temen untuk bitcoin ya Ini bitcoin langsung jatuh dari level 41 sampai ke level 28 ribu Nah saat ini kita sudah break di bawah garis merah ini temen dan kita closing candle satu hari Dimana sebenernya gak ada yang berharap seperti ini gitu ya Kemarin gue juga berharap bahwa kita retest kembali ke area level 48 48.5 atau 49 awal Setelah itu kita bounce temen ya Setelah itu kita naik lagi Tetapi ternyata kita malah breakdown temen ya Ini persis jam 11 malam Kita langsung mengalami satu candle merah yang cukup dalam disini Sampai break sampai level 47.300 temen Jadi menurut gue ini cukup bahaya gitu ya buat bitcoin gitu dalam beberapa hari ke depan Karena kita sudah jebol di level support terkuat Kemarin juga ini salah satu support terkuat di tanggal 23 Desember ya Artinya kita harus maintain support tersebut Sekaligus ini menjadi garis merah dalam time frame satu hari tadi Cuma kita juga sudah jebol temen ya Kita sudah di level 47.500 saat ini Dan saat ini ya memang kecenderungan gue bisa bilang 70% Bear ini memegang kontrol ya saat ini ya Karena kan kalian bisa lihat ini satu week temen ya Week reversal ini ya Kalian bisa perhatikan ini satu week candle satu hari Ini sell offnya benar-benar gede banget Minusnya sampai 6% gitu Mungkin kalian expect bahwa Kayaknya bakalan ada support gitu di level 46.000 Bisa jadi temen-benar bisa jadi ada level support di 46.000 Dimana kita sudah retest ini berapa kali nih Sudah 2-3 kali ya Kita retest 46.000 Dan kita memang melihat 46.000 ini menjadi salah satu support terkuat berikutnya Tetapi dengan adanya satu candle satu hari ini ya Time frame satu hari ini Menurut gue bisa aja kita 46.000 ini jebol juga langsung ke level 43-42 Persis sama mengulangi pola yang satu ini temen-temen ya Dimana ya ini sudah banyak touching points di area 31 gitu ya 31 disini Kena lagi di tanggal 23 Di tanggal 20-23 Tanggal 8 Juni Kena lagi 3 kali kena Tetapi nextnya sekali langsung crash Kita langsung jebol support sebelumnya temen Jadi semua level 31.000 ini kita jebol Kita langsung ke level 28 baru mantul Jadi ya maybe bisa juga ini terjadi Dimana kita jebol support terkuat di level 46 ini Yang dimana kita sudah sentuh 3-4 kali disini ya Kan bisa lihat ini bedanya Jedanya 2-3 hari Kita retest 46 Bisa aja kita jebol Apalagi ada satu candle time frame satu hari yang cukup dalam disini Dan kita bisa langsung menuju level 43-42 Untuk kembali retest lagi temen-temen ya Semoga di level tersebut ya kita mantul seperti ini temen-temen Seperti yang terjadi di bulan Mei ini ya Sepanjang downtrend kita sudah persis banget semuanya temen-temen ya Sejauh ini polanya sama persis dengan skenario yang terjadi di akhir Mei temen-temen Gue juga ada sempat bahas ini di telegram Gue ada post temen-temen ya Kalian bisa lihat perbandingannya sendiri di telegram Nah disini gue ada post bawah Nih kita lihat nih garis biru ini temen-temen ya Ini kan garis biru ini adalah exponential moving average yang ke-40 Kalian bisa lihat sepanjang downtrend kita retest exponential moving average yang ke-40 Ini ditandai dengan garis atau panah berwarna ungu ini Ini juga sama temen-temen ya Ini garis biru ini exponential moving average yang ke-40 Kalian bisa lihat ya Ini kita juga persis menyentuh resist ini temen-temen Jadi sama ya Resistnya ini sama persis yang satu disini Dan yang satu disini langsung kena reject Ini juga yang satu disini setelah kita sentuh langsung reject juga Jadi ini sejauh ini so far sama persis dengan skenario yang terjadi di bulan Mei Dimana kita juga mengalami candle satu candle closing termennya Candle merah ini di bawah garis merah ini Dan ini juga saat ini kita closing satu candle merah Jadi bisa aja kita expect harga lanjut dump sampai akhir tahun termen Mungkin aja bisa retest Ya hopefully kalau misalkan 4-6 gak nyampe termennya Next target 4-3 sampai 4-2 Menurut gue sih 70% sih kayaknya sih bakalan mengulangi skenario ini Dimana kita bakalan retest di area 4-3 maupun 4-2 Banyak juga yang berharap di level 4-6 Tetapi ternyata banyak yang salah temennya Karena ya memang Bitcoin sudah seringkali memberi kita harapan palsu gitu Dimana ya sebelumnya aja let's say Kita tau supporter kuat di level 30 atau 31 Tetapi ternyata dia sampai 2-8 temennya Dan disini ya bisa juga hal yang sama terjadi gitu Bisa aja kita expect kayak supporter kuat 4-6 Tetapi gak taunya langsung ke level 4-3 atau 4-2 Sejujurnya kalau misalkan dalam 1 candle 1 hari ini Kalian lihat ya ini kan gede banget ya 1 week candle merah ini Kalau misalkan kemarin temen-temen kita cuman ya turun dikit doang gitu lah ya Turun ke level 4-9 setengah atau ke level 4-8 setengah Lalu selanjutnya kita turun lagi Intinya gak hanya dalam 1 hari kita dam besar gitu Cuman ya let's say kita dalam 3 hari 4 hari gitu ya Kita turun pelan-pelan Itu mungkin masih bisa gitu Menurut gue level support 46.000 ini masih bisa Dikarenakan kita turunnya juga pelan-pelan Nah tapi kalau misalkan kita langsung terjun bebas Langsung minus 6% dalam 1 hari Ini bisa berakibat buruk di beberapa candle harian berikutnya Bisa aja kita langsung jebol temen level support ini gitu Jadi ya sebenernya ciri khas candle itu Kalau misalkan dia turun pelan-pelan Bisa aja kita retest kembali di level 4-6 dan kita mantul Tetapi kalau hanya dalam candle 1 hari udah ada weak candle merah yang cukup besar Itu agak highly unlikely gitu Agak gak memungkinkan gitu ya Untuk kita bisa retest di 4-6 ini Karena masih ada 3-4 candle berikutnya Yang bisa aja merah gitu ya 3-4 candle berikutnya yang merah Dan gak mungkin dong 3-4 candle kita cuma ada di level 4-6 Bisa aja nextnya 4-6 setelah itu candle ke-2 ke-3 yang merah di level 4-4 Candle ke-4 yang merah di level 4-3 Tetapi kalau misalkan kita dicicil 4 candle merah Tetapi kita cuma turun sedikit demi sedikit Let's say sehari cuma drop 1.000 ya 4-9, 4-8, 4-7, 4-6 Nah itu bisa gitu Mantul temennya dari level 4-6 Tetapi dari 1 aja ini minusnya udah sampai dari 50.000 Ke level 4-7 udah minus 3.000 USD Bahkan minus 5.000 dari all time high kita Ini terjadi hanya dalam 2 hari Ya dalam 3-4 candle berikutnya Ini bisa aja kita jebol di level 46.000 ke bawah Kurang lebih itu aja temen-temen pendapat dari gue Kalau menurut kalian kayak gimana Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah Dan seperti biasa temen-temen sampai jumpa di next video Dadah